Intro Peserta yang terdiri dari ulama, pimpinan pondok pesanten, pemerhati tasawuf dari dan juga dalam luar negeri dan jajaran pemerintahan mengikuti muzakarah ulama Tauhid Sufi Internasional yang berlangsung di auditorium Prof. Al-Yashimi Uin Araniri Bandar Aceh minggu tadi. Muzakarah ulama Tauhid Sufi Internasional yang mengangkat tema Tauhid Sufi Membangun Manusia Berakhlak Mulia yang dilaksanakan oleh majelis pengkajian Tauhid Tasawuf Aceh ini sudah berlangsung sejak dari kemarin dengan menghadirkan sejumlah pemateri baik dari Aceh, Nusantara hingga internasional. Dan dari hasil muzakarah internasional tersebut nantinya akan melahirkan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada jamaah maupun kepada pihak penyelenggara pemerintahan. Prof. Farid Wajdi dalam paparan makalah yang berjudul Sejarah Perkembangan Tasawuf di Aceh menyebutkan Islam yang ada di provinsi Aceh dari dulu hingga sekarang tidak bisa dipisahkan dari Tasawuf. Ini semua akan menunjukkan akhlakul karimah. Jadi Islam yang masuk Aceh damai dengan sikap tidak ada kumpahan darah. Beda dengan Islam masuk ke Eropa, ke Spanyol dengan perang. Akhirnya apa? Di Spanyol balik nanti menyerang masalah sampai di-dignore masalah. Dari 100% habis. Dibunuh balik. Kita hari ini masuk ke Indonesia aman-aman. Dari 0% Islam hari ini diajahkan sebenarnya sudah 100%. Kalau Indonesia 85% sampai 90%. Ini luar biasa. Susat pendai-pendai kita itu luar biasa. Jadi oleh karena itu setelah dilihat oleh penulis-pulis wajah ini yang bawa Islam itu perang sufi. Islam masuk itu sudah masuk ke bahagian sufi. Kenapa? Ajaran Islam jadi mulai masa ini sudah ada abalan sufi. Tidak bisa sufi ini, Tasawuf ini dipisahkan dengan ajaran Islam. Abanglahnya pun itu yang kita lakukan setiap hari. Soalnya... Muzakarah Ulama Tauhid Sufi Internasional yang digelar Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf dan dibuka oleh PLT Gubernur Aceh tersebut diikuti 3.000 peserta lebih yang berasal dari negara Maroku, Suriah, Malaysia, Thailand, Kamboja, Libya, Tunisia, Filipina, perwakilan dari seluruh penjuru daerah di Indonesia dan perwakilan dari 23 kabupaten kota di Aceh. Selain menghadirkan pemateri Prof. Farid Wajdi dalam kesempatan yang sama, para peserta juga mendapatkan pengetahuan dari Syekh Haji Amran Wali dengan judul makalah Iktikat Ahlu Sunnah Wal Jamaah dan Pemahaman Kesufian.